Assalamualaikum, selamat malam, rekan-rekan facebook semua, kali ini saya akan membahas tentang video call palsu atau video call rekayasa. Jadi beberapa dari kawan-kawan di facebook mengaku bahwa sebelumnya pernah mengadakan siaran langsung dengan saya, kemudian saya tanya video call yang bagaimana, karena video call yang saya lakukan dengan orang-orang, dengan siapapun yang pernah video call dengan saya, itu saya hafal dengan siapa-siapa saja. Tapi orang yang mengaku pernah melakukan video call dengan saya, itu saya merasa gak pernah, bahkan berkawan sebelumnya pun belum pernah dengan dia, tiba-tiba dia mengaku sudah pernah video call dengan saya. Nah, makanya sekalian saya ingin menjelaskan sekarang ini, bahwa sebetulnya video call pun bisa dipalsukan. Nah, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa video call itu asli atau rekayasa? Jadi, caranya sangat mudah untuk membuat video call yang palsu, video call yang rekayasa, yaitu dengan HP 2, 2 HP. Nah, ini saya sudah siapkan HP, kita sekarang mau testimoni. Yang seperti apa yang namanya video call rekayasa itu. Jadi, harapan saya nanti setelah rekan-rekan menonton video siaran langsung saya ini, rekan-rekan bisa membedakan, memastikan, mana video call rekayasa, mana video call asli. Nah, ini kita buka dulu. Ini saya contohkan ya, jadi video call rekayasa ini seperti ini. Ini, ini contoh cara yang digunakan oleh akun-akun palsu untuk melakukan video call palsu. Jadi, dia pakai 2 HP, ini video polisi aslinya. Nah, ini ketepatan saya pakai video saya sendiri. Nah, kemudian, saya arahkan begini. Kemudian, di-silentkan. Ini sebetulnya ada suaranya ya. Assalamualaikum, selamat datang. Nah. Kalau saya dari sekarang menonton siaran langsung saya ini, harapan saya sampai. Seperti asli kan? Ini sebetulnya saya sudah sampai. Nah. Kemudian, saya silentkan. Nah, cara yang digunakan oleh akun palsu itu, videonya di-silentkan. Setelah di-silentkan oleh dia, kemudian dia menggunakan headset. Nah, menggunakan headset. Begini, baru ngomong. Halo, selamat malam. Kamu cantik ya malam ini? Eh, saya keinget kamu terus loh. Kita pacaran aja yuk. Eh, keluarga saya lagi sakit nih. Bisa nggak saya kira-kira pinjem duit? Nah, kira-kira itulah yang sering digunakan oleh akun palsu. Dia membuat video call palsu untuk memperdaya si korban bahwa dia pengen menunjukkan bahwa dia apa namanya akun asli. Sehingga ketika diajak video call, dia menggunakan cara seperti ini. Video call palsu. Sebenarnya, kalau rekan-rekan jeli, kalau rekan-rekan itu kritis, secara langsung aja, secara kasat mata, rekan-rekan bisa membedakan bahwa sebenarnya video call yang seperti ini, ini video call palsu. Kenapa? Yang pertama gambarnya nggak jelas. Coba diperhatikan. Gambarnya agak buruk. Ya kan? Kemudian, antara suara yang keluar, antara suara yang keluar, dengan gerakan bibir, itu nggak sinkron. Nah, coba diperhatikan. Antara suara dengan gerakan bibir, nggak sinkron. Nah, yang terakhir, cara yang paling terakhir, itu sampian suruh aja dia untuk pegang rambut, pegang mata, pegang alis, pegang hidung, atau pegang apa aja. Kalau dia bentuknya begini, itu kan nggak mungkin dia lakukan. Contoh, coba, pegang rambut. bisa nggak video ini yang melakukan pegang rambut? Nggak bisa kan? Sampian suruh aja, coba pegang rambut. Nggak mau dia melakukan. Karena ini video, ini rekaman, pakai dua HP. Jadi, suruh dia pegang rambut, atau pegang alis. Nah, kalau saya yang sedang live seperti ini, sedang video call yang asli begini, kalau saya disuruh pegang rambut, saya bakal pegang rambut. Coba pegang rambut? Pegang. Coba pegang hidung? Pegang. Coba pegang mulut? Pegang. Pegang telinga? Pegang. Nah, jadi sebenarnya, kalau kita itu cukup kritis, cukup jeli, dan cukup cerdas, sebenarnya kita nggak bakal pernah ketipu. Karena yang namanya penipuan, itu sangat ketara sebetulnya. Cuma oleh karena kita mungkin terlalu, terlalu lugu, atau bahasa kasarnya terlalu bodoh, terlalu pekok, sehingga yang jelas-jelas penipuan begini pun, kita percaya. Ya. Jadi, saya harapkan, saya mohon dengan rekan-rekan Facebook semua, mohon dibagikan video saya ini, supaya yang merasa, pernah video call, dengan saya, atau dengan polisi lain, itu minimal dia punya gambaran. Ini loh, video call yang asli, ini video call yang palsu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.